We take the time to listen to you 95.9 Smart FM Jakarta Smart FM presents Smart Business Talk With Tung Desem Waddingin Smart Business Talk Jika Anda ingin mendapatkan jawaban yang tepat Jawaban yang bisa mengubah hidup Anda Maka yang harus dirubah itu bukan orang yang ditanya Tapi justru pertanyaan yang kita ajukan harus dirubah Selamat pagi Smart Business Talk Dan juga sahabat yang bergabung Anda tengah menyimak Smart Business Talk Di kesempatan pagi hari ini Saya Lanur Lijay yang akan menemani Pak Tung Desem Waringin Salam Dasyat Mbahnya Dasyat Semangat-semangat Baola Semangat Smart Listener Seluruh Cakat Raya Yes, semangat Baik, pagi ini kita mau membahas mengenai Question Revolution Jadi pertanyaan aja nih perlu ada revolusinya gitu loh ya Aduh, harus ada perubahan Kenapa? Karena Question Revolution ini Akan mengubah pertanyaan yang Pertanyaan yang semula Pertanyaan yang biasa-biasa saja Pertanyaannya akan menjadi Mengubah bisnis dan kehidupan Apa saja pertanyaannya Nah, Smart Listener pastikan Anda Menyimak perbincangan kami Kami pagi hari ini sedang live di Youtube Di kanal Smart FM Dan kemudian juga Anda bisa menyaksikan kami Mali Facebook Kami juga sedang live Facebook Di Radio Smart FM Silahkan Anda bisa menjaga kami Dari berbagai kemungkinan Streaming Anda bisa pergunakan Kalau Anda tidak ada di kota-kota Di mana Smart FM berada ya Di www.radiosmart.fm Nah, Pak Tung sebelum kita kulik Satu persatu pertanyaan-pertanyaan Why Quotient? Kenapa Quotient itu juga harus berevolusi? Pak Tung melihat apakah Pertanyaan-pertanyaan yang standar Atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah common Yang ordinary Yaudah, hasilnya juga begitu Sama Akan sama Atau seperti apa? Silahkan Bukan sama ya Jadi ternyata begini Manusia itu Salah satunya adalah Kalau Anda pertanyaannya salah Jawabannya salah Anda tanya sama orang yang salah Jawabannya salah Pertanyaannya benar Nah, Anda akan menemukan Jawaban yang lebih benar Contoh ketika Anda mulai bisnis Dan kemudian Mau memulai aja Anda tanya Kalau saya bangkrut bagaimana ya? Kalau kira-kira dengan pertanyaan ini Bagaimana ya? Hasilnya? Ya, Anda takut Kalau bangkrut Ini-ini Ini secara Tapi kalau Anda tanya Supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi? Nah, demikian juga Contoh Saya sederhana sekali Satu hari Saya makan bakso di Gading Serpong Pada makan Gading Serpong Lagi makan Eh, ada satu Eh, Pak Tong Ya Pak saya Eh, guru saya duduk di sini Ayo, mari Kita duduk Nah, kemudian Ini kamu tinggalnya di daerah sini Oh, enggak Pak Tong Saya dari Kelapa Gading Wow Kelapa Gading Peri Gading Serpong Itu dua jam Zaman dulu Macet gitu ya Kalau pakai heli Ya lima menit Tapi sekali lagi Kalau Kemudian saya tanya Wah, kamu jauh-jauh ke sini Makan bakso ini Memang niat cari bakso ini Atau pas kak lapar Mampir aja Saya niat Pak Memang saya dengar bakso ini Enak sekali Saya datang di sini Wow Terus Apa yang kamu lakukan? Saya mau belajar Pak Saya ngaku jujur Pak Saya juga punya warung bakso Pak Resoran bakso di Kelapa Gading Saya dengar bakso rusuknya Di sini tuh enak banget Saya pengen ngerasakan Pengen begini Menduga-nduga Terus mau belajar Caranya masak bakso Oh, nice Jadi dia pengen Masak bakso Dengan cara lebih baik Nah, kemudian saya tanya Ada satu lagi Yang kamu harus tanya Kalau kamu tanya Bagaimana supaya bakso saya lebih enak Anda akan menemukan banyak juru Supaya bakso Anda lebih enak Betul kan ya Nah, kemudian Kalau pertanyaannya dirubah lagi Bukan dirubah Ditambah lah Ditambah Gimana ya Supaya saya bisnis bakso Lebih baik dan lebih banyak Maksudnya Ya kalau Anda kan belajar bisnis bakso Otomatis kan Anda Bakso-nya tetap enak Tetapi Anda punya cabang Atau restorannya lebih besar Atau lebih laris Caranya bagaimana Bisnis bakso-nya Langsung jawabannya Oh, saya pernah buka cabang Tapi korupsi sama karyawan saya Jadi bangkrut Nah, kemudian Dengan kenyataan seperti itu Dia bertanya dengan cara yang salah Untuk apa sih aku repot-repot Kalau dikorupsi Untuk apa sih aku buka nanti Kalau bangkrut bagaimana Percuma dong aku Dia membuat pernyataan Dan pertanyaan Yang mengarahkan dia ke emosi Yang tidak tepat Akibatnya Tidak berani buka lagi Nanti kalau dikorupsi lagi Gimana Nah pertanyaannya kan salah Tapi kalau Anda pertanyaannya Perhatikan Gimana ya Supaya buka lagi Tidak dikorupsi Tidak dikorupsi Atau kemungkinan korupsinya Jauh lebih kecil Sedemikian sih Ya Anda kan berani Jadi Kalau satu pernyataan aja Yang membuat Anda Di dalam kehidupan ini Ataupun di dalam bisnis Anda Akan menjadi lebih baik Ini pernyataannya seperti ini Ini hasil pertanyaan saya Saya nanya Apa ya Manting ketika orang bisnis Atau di dalam hidup Caranya bertanya apa Pertanyaan apa yang paling penting Gitu ya Sehingga Kita menjadi lebih baik Bukan ibu Bukan berhenti Oke Sampai disitu dulu Pak Tung Udah kebayang ya Kita jelas Ini namanya Teknik hanging garden Teknik menindungi Dopamin Anda pengen belajar Tentang satu pertanyaan Yang akan mengubah hidup Anda Ataupun bisnis Anda Nah ini satu pertanyaan Yang paling penting Tunggu setelah ini Nah ini Carta dopamin Jadi Anda pernah Tadi ada Ada kalimat yang Yang penting Untuk sebentar Kita renungkan ya Pertanyaan dan Pernyataan yang salah Ini akan mengarahkan kita Kepada emosi yang salah juga Yang kemudian akhirnya Menahan langkah kita Nah Kalau begitu Pertanyaan yang penting Tadi yang akan mengubah Kita mulai satu persatu Apa sih Kita sambung Nanti di sesi berikutnya Silahkan Anda yang mau Bergabung Atau bertanya langsung Kepada patung Di kesempatan pagi hari ini Seputar topik kita Boleh Anda kirim Ke 0812 12959 Atau juga Anda bisa langsung Live chat di Facebook Atau juga di Youtube Kami ada sesaat Tetaplah bersama kami Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Wadgin Smart Listener Berita terkini Kasus virus Corona COVID-19 Di Indonesia Mencapai 3.200.000 lebih Mari Semakin waspada Dan pemerintah Terus mengingatkan Disiplin protokol kesehatan Guna mencegah Penularan virus COVID-19 Baik di ruang terbuka Dan tertutup Dan saat ini WHO memastikan Penularan virus COVID-19 Bisa lewat udara Yang justru Paling ditakutkan Penularan lewat udara Lebih cepat Di ruang tertutup Karena sirkulasi udara Di ruang tertutup Tidak baik Sehingga virus COVID-19 Tersebut Hanya berdiam Di ruangan Bagaimana solusinya? Pemerintah menghimbau Gunakan masker Jaga jarak Serta cuci tangan Dan buat sirkulasi udara Yang baik di ruangan tertutup X-House Fan Adalah pilihan tepat Karena X-House Fan Mengatur sirkulasi udara Secara kontinu Mengalirkan udara Dari dalam keluar Dan sebaliknya Sehingga udara Selalu baru Informasi Hubungi 021-563-8311 Tool free 0800-1333-535 Smart Listener KDK Mengajak kita Tetap berpikir positif Dan lakukan protokol kesehatan KDK Solution to your ventilating system Smart Listeners Ayo Bergerak bersama Pulikan Indonesia Ikuti berbagai program Yang kami persembahkan Untuk Anda semua Dalam aksi Bergerak bersama Pulikan Indonesia Sampaikan cerita Anda Dan cara Anda Dalam bergerak bersama Pulikan Indonesia Bagaimana Anda Berbuat sesuatu Dalam membantu sesama Yang sedang kesulitan Dimana kepedulan Anda Menjadi inspirasi Bagi mereka Yang mendengarkan Kirimkan cerita Anda Ke nomor WhatsApp radio ini Dengan format Nama Spasi usia Spasi alamat Spasi profesi Spasi nomor telepon Dan cerita Anda Informasi lebih lengkap Bisa Anda cek Di Instagram radio ini Cerita yang diudarakan Akan dipilih Untuk mendapatkan Hadiah menarik Setiap bulannya Mari Bergerak bersama Pulikan Indonesia Program ini Dipersembahkan oleh Smart FM Part of KG Radio Network Alphamart Dan Lazismo Memberi Untuk Negeri Smart FM Smart Business Talk Smart Business Talk With Dung Desem Wadingen Manusinan dan sahabat yang bergabung Terima kasih Anda bersama dengan kami Dalam Smart Business Talk Di kesempatan pagi hari ini Kami sedang mengajak Anda Untuk membahas Question Revolution Pertanyaan Yang mengubah Bisnis dan kehidupan Saya menyapa Anda Yang ada di Manado dan juga Makassar Selamat pagi Selamat bergabung Buat Anda semuanya Di sana Kemudian Saya beralih ke Banjermasin dan juga Bali Selamat pagi Untuk Anda semuanya Demikian pula untuk Anda yang ada di Medan Pekanbaru dan juga Palembang Di Surabaya Jakarta Jakarta Depok Tanggerang Bekasi Gading Serpong Kelapa Gading Selamat pagi untuk Anda semuanya Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk ikut berbincang bersama dengan Pak Tung Seputar tema kami Nah Smart Business Talk Kira-kira kalau begitu pertanyaan apa yang bisa mengubah kehidupan kita atau bisnis kita Tadi poin pertama Tadi sudah dibukain oleh Pak Tung ya Yang di highlight adalah Kalau sebuah pernyataan dan pertanyaan itu menghasilkan energi yang negatif Mengarahkan kita kepada perasaan yang negatif pula Ini jadinya unproduktif Nah sekarang yang sifatnya lebih membuat kita produktif apa? Nah kita buka satu persatu Silahkan Pak Tung Jadi satu pertanyaan yang mengubah hidup Anda menjadi lebih baik Ataupun bisnis Anda lebih baik Itu adalah Anda bertanya kepada diri sendiri Jadi Anda bertanya, apa yang harus saya pelajari Ada tiga pertanyaan, apa yang harus saya syukurin dari atau karena kejadian ini? Makanya Anda fokus mencari yang Anda syukurin Kemudian yang kedua Anda tanya, apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini Yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kuat Lebih tidak dikorupsi, lebih menguntungkan, lebih laku, lebih harmonis, lebih langsing Lebih apapun Anda, ML-nya lebih kuat, apapun Anak-anaknya jadi lebih baik, Anda bertanya Anda cari, jadi apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya lebih baik Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya merasa lebih baik Menjadi sungguh-sungguh lebih baik, orang banyak lebih baik, dan diri sendiri Tuhan Kalau dari tiga tadi saya harus milih satu saja yang paling penting dalam kehidupan Saya akan memilih yang ketiga Jadi ketika Anda mengalami apapun, Anda tanya, apa yang harus saya lakukan sekarang Yang membuat saya menjadi lebih baik, merasa lebih baik, jadi lebih baik Benar-benar jadi lebih baik, dan bermanfaat untuk orang banyak, dan diri sendiri Tuhan Jadi ketika apapun yang terjadi, Anda nanya begini, Anda akan jadi tumbuh lebih baik Jadi tentu saja prosesnya tadi ada satu, dua, tiga Jadi pertanyaan merevolusi kehidupan Anda, apapun terjadi, Anda tanya, apa yang saya syukurin dari atau karena kejadian ini Ini membuat kita merasa baik, tetapi seringkali setelah Anda syukurin, apa yang harus Anda pelajari Supaya di kemudian hari Anda menjadi lebih baik Seperti tadi misalnya, eh lagi buka warung bakso, karyawannya setan gemik Dan Anda tanya cukup dalam, setengah-setengah ketemu solusinya yang pas Jadi pertanyaan yang cukup dalam ini, Anda tanya lagi sampai ketemu solusinya apa Contohnya, misalnya, ini terlambat, ketika Anda terlambat, kenapa terlambat misalnya? Boleh nggak tanya kenapa? Boleh, tapi lebih baik saya ini terbiasa bagaimana supaya tidak terlambat Nah, kalau saya tanya, kenapa terlambat, seringkali kita mencari salahnya orang lain Walaupun Anda bisa ketemu sumbernya yang paling dalam Jadi saya terbiasa bertanya, gimana supaya bangun lebih pagi Supaya bangun lebih pagi, mungkin Anda dapat jawaban Jawabannya gimana? Pasang alarm Oke, setelah pasang alarm, ternyata kadang bangun, kadang nggak Anda boleh nanya nggak, kenapa kok saya sudah pasang alarm kurang nggak bangun? Oh, ketemu masalahnya? Oh, karena saya tidurnya bergadang Boleh nggak nanya, kenapa kok bergadang? Oh, main game, misalnya begitu ya Misalnya, oh main game, apapun Jadi Anda bertanya bukan mempermasalahkan masa lalu, tapi cari solusi Jadi ada beberapa pertanyaan yang seringkali membuat masalah ketika waktunya salah Contohnya begini, ketika Anda tanya, kenapa? Kenapa? Kenapanya ini Anda mempermasalahkan masa lalu, bukan fokus solusi Itu akan menjadi masalah Kenapa kok bisa-bisanya kamu terlambat? Nah, misalnya begitu ya Jadi kenapa itu membuat orang otomatis langsung defense Jadi kenapa itu tidak boleh ketika digunakan untuk menyerang orang lain Tapi kalau untuk mencari sumber masalahnya, boleh nggak? Boleh Dan contohnya, contohnya, contohnya Kemudian ada pertanyaan lagi Siapa? Itu ternyata tidak boleh kalau digunakan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab Atau untuk menyerang orang lain Ini salahnya siapa? Siapa itu nggak penting Tapi kapan? Bahkan kapan itu nggak boleh Jadi saya belajar, kapan kok nggak boleh Oh ternyata kapan itu ketika Anda bertanya ini Kapan ya untuk memang sengaja saya bisa kaya Kapan untuk menggantungkan itu nggak boleh Jadi pertanyaan yang luar biasa tajam Kenapa boleh kalau itu mencari sumber-sumbernya untuk dicarikan solusi? Jadi pertanyaan itu ternyata ada 5 yang akan merevolusi kita Selain tadi, selain pertanyaan paling penting, apa yang harus saya syukurin dari kejadian ini? Oh bersyukur saya dapat pelajaran Kemudian ya pasti ada maksud baik Tuhannya Kira-kira saya harus belajar apa? Oh saya harus belajar ini Yang ketiga saya harus melakukan apa ya? Supaya di kemudian hari hal ini tidak terjadi lagi Yang kita inginkan terjadi lagi Jadi saya harus membuat apa ya? Yang supaya yang saya inginkan terjadi lagi Yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi Anda ditolak cewek, Anda bisnis bangkrut Anda mulai ditipu sama partner Anda Ada perjanjian, tapi Anda kalau bertanya dengan Apa ya yang harus saya lakukan Supaya kemudian hari hasil yang kita inginkan terjadi lagi Dan yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi Apa yang harus saya lakukan? Jadi itu akan membuat Anda meledak Tetapi ada unsur 5 hal ini Jadi daripada Anda tanya istilahnya satu, kenapa begitu ya Anda nomor satu daripada tanya siapa boleh Tapi kalau ini ada situasinya ya Anda tanya apa sih? Apa yang harus Anda lakukan? Dan pertanyaan mengandung apa? Terus mengandung saya Apa yang harus saya? Karena kalau Anda bilang orang lain harus gini, harus gini, harus gini Yang harus berubahkan orang lain Apa yang harus saya? Jadi apa saya? Ini penting sekali Apa saya? Terus kemudian ada input yang namanya fokus solusi Bagaimana supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi yang kita tidak inginkan Terjadi lagi yang kita inginkan Nah terus kemudian yang terakhir sekarang Pak Tung, pertanyaan kepada diri sendiri seringkali ini sulit untuk kita ajukan Apa menurut Pak Tung yang menjadi penyebabnya? Apakah karena kita seringkali merasa bahwa kan sudah saya sudah melakukan begini, sudah melakukan begitu, begitu Pertanyaan kepada diri sendiri itu seringkali berat dan merasanya menjadi menyedutkan diri sendiri Salah satu pernyataan yang mengatakan sudah pada waktu tempat yang salah, situasi yang salah Membuat Anda akan menginflasikan kehebatan Anda Mendevaluasikan jadi kehebatan Anda dan menginflasikan kesalahan orang lain Saya sudah begini, kok perusahaan tidak perhatian Saya sudah begini, kok tidak naik gaji Kok orang lain yang jadi partner? Kalau Anda merasa begitu, Anda akan mulai blind game Anda akan mulai bermain untuk menyalahkan Anda menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi Anda akan menyalahkan, daripada Anda blind, Anda bertanya Apa yang bisa saya pelajari dari orang ini? Kenapa? Kalau saya merasa, saya merasa saya lebih produktif, lebih baik Tapi kok dia yang dipromosi duluan Apa yang bisa saya pelajari supaya saya bisa ikut dipromosi? Nanti kita keluar banyak, tapi kalau misalnya Anda tanyanya terus pakai Saya kan sudah, Anda membuat pernyataan Saya kan sudah begini, sudah begini, kenapa Anda dipromosi? Itu dua kombinasi yang fatal, sudah, kenapa? Sudah, menunjukkan bahwa Anda sudah hebat Tidak ada yang perlu dipelajari, tidak ada yang perlu ditingkatkan Kemudian Anda mulai nanya kepada, kok bisa? Dia kok dipromosi? Kemudian Anda mulai matanya keluar jadi mata lalat Kalau mata lalat di kebun bunga Anda nemunya? Kotoran Tapi kalau mata lebah, apa yang perlu Anda lakukan? Anda nanya, kok dia bisa dipromosi ya? Apa yang bisa saya pelajari dari dia? Mungkin tidak semua positif Kenapa saya bilang bahwa salah satu yang akan mengubah hidup Anda Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi? Tapi apakah orang yang Anda ingin menjadi tadi itu orangnya tadi pasti sempurna? Tidak Kalau Anda ingin kaya bergaul dengan orang-orang kaya Tapi apakah semua orang kaya, positif, membawa manfaat? Belum tentu Bisa juga ada yang curang, ada yang korupsi Tapi kembali lagi, kita mata lebah Apa yang dia lakukan yang positif yang membuat dia jadi kaya? Yang negatif tidak usah diikuti-ikuti Bahkan orang yang cara kayanya positif pun dalam kehidupannya belum tentu positif juga Dia bisa negatif, contohnya dia tetap dugem, dia tetap begini Ya tetap apapun yang negatif-negatif bisa jadi Mabok-mabokan, ya ada saja Orang yang kaya terus kemudian gila kan ada juga Yang sudah kaya nggak ukur-ukur, masih dapet istri juga cantik luar biasa Ini mengarah ke mengarah nih Boleh nggak sih Anda melihat ada tai seperti itu? Boleh Anda pelajari kok dia bisa kaya? Kok dia bisa sukses? Oh orang tuanya, oke orang tuanya kok bisa sukses? Apa yang dia lakukan? Oh dia dekat dengan kekuasaan Dekat dengan kekuasaan baik nggak? Baik aja, boleh dong masa nggak boleh? Oh tapi dia korupsi, yang itu nggak usah diikuti Artinya kita melihatnya secara proporsional ya patung ya Kalaupun kita kemudian meneladani seseorang Kita juga masih sadari bahwa tetap human being Tetapi karena human being ini kan bermacam-macam beragam Kepada mereka yang sukses ya Kemudian punya banyak hal yang mengagumkan Apa salahnya kita belajar dan kita melihat dari sisi mata lebah kita begitu ya Patung, pertanyaan berikutnya ditahan dulu ya Nanti kita gali lebih dalam Terjawab sudah, kenapa seringkali berat bertanya kepada diri sendiri Mudah-mudahan kita coba merefleksikan sambil seruput kopi dan teh kita pagi ini gitu ya Kita sambung nanti di part yang berikutnya Smart Business Network dan juga sahabat yang bergabung Quotient Revolution ya Pertanyaannya akan mengubah bisnis dan juga kehidupan Kita sambung perbincangannya di sesi berikutnya Tetap bersama dengan kami Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Wadigin Saat ini bukan waktunya kita untuk berdebat Ayo bersama Smart FM kita bergerak bersama Pulihkan Indonesia Khususnya bagi pelaku UKM dan UMKM Smart FM akan bantu mempromosikan produk dan usaha Anda di Instagram feed Smart FM Gratis loh Silahkan kirimkan nama produk, foto produk beserta nomor telepon dan alamat email ke 0812-112-959 Dan bagi sahabat yang ingin membantu mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19 Bisa dengan menyumbangkan sembako, alat pelindung diri, suplumen kesehatan dan lainnya Silahkan dikirimkan ke Smart FM di Gedung Perintis Kompas Gramedia Lantai 5 Jalan Kebahagiaan No. 4 hingga 14 Krukut Taman Sari, Jakarta Barat Sumbangan yang kami terima akan disalurkan ke Panti Asuhan Panti Jompo dan Relawan COVID-19 yang berjuang setiap harinya Mari bergerak bersama Pulihkan Indonesia bersama KG Radio Network Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal Bersama Smart FM Network Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya dan dipilih masyarakat Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network Dengan jangkauan luas program-program berkualitas dan inspiratif Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021-638-74090 Smart FM Network, Group of Radio Kompas Geramedia Smart FM, Business and Inspiration We take the time to listen to you 95.9, Smart FM Jakarta Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Wadingin Smart Business Talk Smart Business Talk dan juga sahabat yang bergabung Kami sedang live di Facebook Silahkan Anda yang ingin menyapa kami atau juga menyapa patung di sana Atau kemudian Anda juga bisa menyapa kami melalui YouTube Di channel Smart FM Kami punya tema yang sangat menarik sekali Quotient Revolution Seringkali kita berfikirnya mungkin terlalu tinggi-tinggi sekali Ada hal yang sangat mendasar Mengubah pertanyaan saja Dan cara bertanya kita pun Itu bisa mengubah langkah kita Begitu ya Nah patung kita sambung ya Ada tiga tadi pertanyaan penting kepada diri sendiri Bertanya kepada diri sendiri Smart Listener Apa yang harus saya syukuri dari dan karena kejadian Mungkin yang terjadi begitu ya Apa yang harus saya pelajari dari dan karena Nah kemudian apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik Dan direstui Tuhan Nah itu tadi di highlight sama patung juga gitu ya Menjadi lebih baik iya Tapi penting juga direstui sama Tuhan gitu ya patung ya Nah kita beralih ke pertanyaan yang berikut ya Tapi sebelum sampai ke pertanyaan yang berikut Kenapa patung seringkali mengkaitkan ini dengan Tuhan Padahal banyak ideum-ideum yang mengatakan gini Patung kalau berbisnis ada kaitannya sama Tuhan Jangan bawa-bawa Tuhan dalam bisnis Kayakannya begitu Nanti gak berkembang Coba patung minta tanggapannya tentang hal ini Manusia sendiri-sendiri hak masing-masing Hidup ini kan saya kepengen sekali diberkati Dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan yang maha segalanya Jadi pikir wisdom itu tentu saja wisdom yang terbaik adalah wisdom dari Tuhan Tetapi ada yang nanya, Pak Tung tadi pertanyaannya kan ada yang Apa yang harus saya lakukan sekarang yang membuat satu merasa lebih baik Kenapa harus merasa lebih baik? Dengan tanpa merasa lebih baik Anda enggak ambil aksian gitu loh ya Anda merasa enggak enak tuh enggak ambil aksian Kemudian yang pertanyaan berikutnya kan Yang ketiga supaya saya benar-benar jadi lebih baik Yang ketiga supaya orang banyak jadi lebih baik Yang keempat diristui Tuhan Malah ada yang nanya, Pak Tung kenapa enggak nomor satunya diristui Tuhan terlebih dahulu? Kalau bisa kalau kita sudah nomor satunya diristui Tuhan berkat Tuhan tentu saja baik adanya Tetapi kadang-kadang yang kita anggap bahwa itu diristui Tuhan sebetulnya enggak Karena kadang-kadang diristui oleh pemuka agama itu enggak Bukan Tuhan, bagaimana Anda tahu itu dari Tuhan Jadi kelemahannya manusia ketika dia sudah ngomong ini diristui Tuhan Apa yang terjadi? Anda merasa enak segalanya Kalau sudah diristui Tuhan enggak semua berhak? Membunuh orang lain boleh enggak berhak kalau sudah diristui Tuhan? Tapi bagaimana Anda tahu bahwa ini sudah diristui Tuhan atau belum? Jadi kalau dari patokan saya ketika Anda sudah merasa lebih baik Dan diri Anda jadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik Yang keempat itu banyak kok kita sudah diristui oleh Tuhan Jadi banyak orang, pokoknya ada orang ngomong begini Sudah dia percaya 100%, dia mengkultus individukan orang Padahal misalnya sama-sama satu ayat yang dikutip itu Mungkin enggak ada pemuka agama yang sama-sama seagama berpendapat lain? Itu konteksnya begini, tetapi ego kita Jadi salah satu pertanyaan yang membuat kita tumbuh itu Itu saya belajar dari Ray Delio, bukunya judulnya Prinsipals Jadi How Not That I Am Right Jadi kita cukup berhati dan percaya diri 80% kita yakin mantap, 20% kita tetap open terhadap pendapat yang berbeda dengan kita Ini salah satu yang membuat kita lebih bijaksana Karena membuka, makanya sampai ada yang kata-kata begini Kalau Anda di dalam bisnis, Anda yakin 1000% Anda halusinasi Di dalam juga sama, ketika Anda yakin 1000%, Anda halusinasi Tetapi ketika Anda tetap percaya diri, 80%, 20% kita Anda tahu bahwa saya benar, bagaimana saya paling benar Karena situasinya beda, hasilnya beda Kayak misalnya kalau dari agama tadi diristui Tuhan Ada ayat-ayat tertentu yang ada konteksnya Katanya tafsir tidak boleh sembarangan, ada yang ahli tafsir Tapi ahli tafsir satu dengan yang lain bisa enggak beda? Karena dia menjelaskan, ini konteksnya berbeda Kenapa ayat ini bertentangan? Karena konteksnya berbeda Jadi konteks sejarahnya ada konteksnya Jadi kalau kita cukup tadi mempertanyakan kita dalam hati Oh ya, saya belum tentu benar Makanya ada orang yang kan gini Ada orang yang orang benar, ada orang yang merasa benar Tentu saja dia yang paling benar, dia tidak mungkin dia salah Kalau orang yang benar tetap masih mungkin dia salah Apa bedanya orang bijaksana dengan orang pintar? Kalau orang pintar yakin dia benar Kalau orang bijaksana dia tahu bahwa dia bisa, salah-salah Belum tentu hasilnya berbeda Jadi tidak ada yang namanya mutlak Kecuali katanya Tuhan itu katanya ada mutlak selesaikan Yang kedua adalah ada apa? Jadi perubahan itu katanya mutlak Jadi selalu akan ada perubahan Yang ketiga, hukum alam ciptaan Tuhan Bahkan sebetulnya kalau perubahan itu mutlak Berarti kan ada satu kalimat ini tidak berubah dong Kalimat apa? Bahwa perubahan itu mutlak Berarti kan tetap ada yang tidak berubah Kalau Anda saja ngomong-ngomong gini bisa bingung Tidak apa-apa Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan Berarti perubahan itu abadi dong Perubahan ya gitu ya Proses perubahan Tidak ada abadi yang kecuali perubahan itu sendiri Berarti pernyataan ini abadi dong Tapi sekali lagi tetap manusia Kita terus belajar meningkatkan diri Sukup rendah hati Karena bagaimana Anda bisa tahu Jadi perhatikan Ketika orang-orang yang jebol itu karena apa? Karena PD-nya 100% PD 100% silahkan boleh Tetapi kalau menurut saya lebih baik Anda tetap 80% percaya diri Terus kemudian 20%-nya tetap open mind Buka mata Bahkan terhadap pendapat-pendapat yang berbeda Demikian jadi lebih toleran terhadap perbedaan 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 yang digunakan untuk Supaya kita maju bersama jadi lebih baik Ada lima unsur pertanyaan Yang harusnya Anda gunakan Untuk membuat bisnis kita Atau kehidupan kita menjadi Satu Apa Apa yang saya harus lakukan Berarti ada saya Apa Saya Kemudian Solusi Ada unsurnya Solusi Jadi Apa Saya Bagaimana Bagaimana itu Terus kemudian solusi Sekarang Jadi Lima ini yang akan mengubah hidup Anda Oke 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 Jadi Patung mungkin bisa diulang tadi Pertanyaan kelima tadi diulang Jadi Lima Lima unsur pertanyaan Lima unsur Oke Hidup Anda menjadi lebih baik Ataupun bisnis Anda jadi lebih baik Apa Saya Bagaimana Bagaimana Kemudian solusi Ingat karena kata solusi Fokus solusi Solusi itu Apa yang Anda harus Misalnya ketika Anda mengalami Terus kemudian sekarang Jadi Kalau misalnya Anda Misalnya tadi Buka bakso Terus kemudian ternyata dikorupsi sama karyawannya Nah Terus kemudian kita tanya Apa yang harus saya lakukan sekarang Bagaimana ya Supaya di kemudian hari Apa dan bagaimana Supaya di kemudian hari Apa yang harus saya lakukan sekarang Apa yang saya lakukan sekarang Sejujurnya Sejujurnya Di kemudian hari Karyawan saya tidak korupsi Supaya mereka Oh caranya nyaring karyawan Oke Caranya nyaring karyawan Ngetes karyawan Oh Mengetes menguji karyawan Terus Membuat urutan Cara kerja Sehingga tidak dikorupsi lagi Caranya bagaimana Misalnya begitu ya Cara berpikir ini Saya beri contoh Satu hari Saya diundang Pak Doni Ngo Nardo Pada waktu itu Beliau masih jadi ketua BNPB Pada waktu terjadi Satu tsunami Yang memastikan Sampai ada satu pemain BN meninggal dunia Jadi Terus kemudian Kemudian kita Mestinya itu harus ada Awat-awat yang anti-tunami Di daerah-daerah yang seperti ini Jawabannya bagaimana Iya Pak sudah kita pasang Ilang lagi Pak Dan yang ilang Komputernya bukan apanya Yang mahal-mahandak Pak Yang tembaganya Tapi dengan Hal yang murah ini hilang Dijual kilauan Mengakibatkan tidak bisa Ternyata Apa yang saya lakukan sekarang Sedemikian sehingga Di kemudian hari Hal ini tidak terjadi lagi Kalau dari saya Oke Saya menggunakan pemikiran Kan ini tsunami Bahaya Saya usul saja Kepada Memungkinkankah Jadi kita buat satu alat Yang dimana alat itu Setiap 10 menit dikirim berita Cetit Cuma gitu saja Kalau cetit-cetit Berarti dia masih hidup Langsung kita bisa datang Namanya early warning sign Seperti tentara di perbatasan Biasanya tentara di perbatasan Itu kan Kalau tidak ada berita Berarti berita buruk Maksudnya Pas sudah diserbu orang Mati orang Jadi anda harus Setiap satu jam Masih hidup Cuma kita saja Ngabari Jadi bukan ketika ada tsunami Memberikan berita Tentu saja Kalau diserang Kita tentara perbatasan Kita bilang Ada alat Kan sudah ada Oh ya ada Terus kemudian Tapi dicuri ini Bagaimana supaya di kemudian hari Tidak dicuri Alat tadi ditulis Alatnya tadi ditulis Jadi kalau ada orang yang mencuri Alat-alat early warning sign Gempa bumi Merapi Terus kemudian tsunami Itu hukumannya Hukuman mati Misalnya begitu Jadi buatkan undang-undang Karena ini fatal sekali Anda mencuri murah Hukumannya mati Atau hukumannya Kerja paksa 30 tahun Atau hukumannya plus Jadi plus, plus, plus Dan ditulis hukumannya Berikan undang-undang begini Dilakukan Dan itu ditempel di tempat Ditempel di tempat Dan kemudian Memang di tempat yang ilang Ilang ganti saja Ilang ganti Kemudian dimonitor Kalau ada yang bisa ccp bisa apa Dimonitor Setelah itu Memang ditangkep sungguhan Setelah ditangkep sungguhan Hukum mati sungguhan Ini dihukum mati Orang kira-kira Kalau sudah dihukum mati begitu Jadi takut nggak? Ya, memberikan efek yang sangat jerak sekali Kalau itu Pak Tung Saya beri contoh Zaman dulu Pada waktu saya kerja di bank Itu orang itu lupa melulu Jadi di bank itu ada namanya sign in, sign off Maksudnya apa? Saya sign in Masuk ke komputer Berarti komputer ini kan ada password rahasia saya Demikian sehingga Kalau saya meninggalkan komputer Meninggalkan meja Harus sign off Ternyata Ada yang nggak sign off Masuk orang ditransfer 2 miliar Ke siapa? Si A, si B Saya yang tanggung jawab Itu kita tinggalkan Aturannya bagaimana? Anda lupa sign off sekali Surat peringatan ketiga Lupa sign off kedua kali dikeluarkan Keren dong? Tapi tidak dijalankan Satu Satu tidak dijalankan Yang kedua Aturannya tidak ditempel Jadi orang lupa terus Seringkali apa akan masuk teman sendiri itu Saya cuma kebel kenceng Cuma sebentar Ya, karena Anda kan berarti berdosa Anda membuat Kalau terjadi ada orang yang memanfaatkan komputer Anda transfer ke orang lain Berarti Anda ikut berdosa Dosa Anda dari mana? Ada peluang Orang nyuri itu kan karena ada peluang Ada peluang Betul Jadi 50% dosa Nah, kemudian Setelah kita tempel Kita tempel Sekarang kita buatin stiker di komputer Pada waktu meninggalkan tempat Komputer harus sign off Lupa sign off Langsung ditempel stikernya Lupa sign off Surat peringatan ketiga Lupa kedua kali Dikeluarkan Ditempel Keren Begitu ditempel Terus kemudian Masih ada Masih ada Yang ketangkep keluar begitu Langsung SP3 Dan waktu SP3 Kebetulan itu kepala bidang saya Saya bilang Kamu kalau saya surat peringatan begini jadi marah Jadi tidak berteman dengan saya Dan saya mikir Bagaimana saya sampaikan Tetapi Ini karena saya nanya Saya dapat jawaban Karena ada orang di SP Terus besok jadi Malah jadi lingkaran setan Jadi marah sama saya Jadi tidak bermain Saya tanya Supaya dia saya Surat peringatan jadi baik Dan orang-orang yang lain jadi baik Seperti apa ya Nah Saya panggil Pak Kepala bidang saya Teman badminton, teman main Lebih senior dari saya Tapi anak buah saya Dia bilang Pak Ini ya jadi Saya akan tetap berikan surat peringatan SP3 sesuai dengan peraturannya Jawabannya bagaimana orangnya Teman-teman Pak Masak gitu aja di SP Nah ini Jadi ada dua pilihan Nomor satu Bapak ketika di surat peringatan Bapak ngomong Ah gini aja cuma di SP Terus kemudian Bapak Besok kerjanya jadi lebih kendor Ngomong buruk tentang saya Ini atasan gini-gini Nyari buruk saya Tentu saja ada Manusia biasa Terus kemudian Jadi tidak berteman Diajak badminton lagi Tidak mau Karena teman kok di SP Anda marah Itu reaksi pertama Reaksi kedua Anda keluar dari sini Malah diumumkan kepada seluruh karyat Ini loh Saya ini kepala bidang Saya ini teman-teman atasan saya Saya pun tetap dapat SP3 Jadi saya aja kena apalagi Anda Dan Anda tetap ceria Tetap semangat Dan lebih teliti Tidak boleh meninggalkan komputer dalam kondisi sign on Jadi terus kemudian tetap berteman dengan saya Saja Pak Minton mau Nah kalau yang kedua ini Anda tetap ceria Tetap positif Tetap semangat Tetap ngomong baik Tetap fokus solusi Setelah 6 bulan Surat peringatannya Kan ada luar sana Saya akan sobek Karena di tempat saya Itu yang namanya surat peringatan itu sampai mati Kamu akan tetap ada Pilih yang pertama Saya pilih yang kedua Karena nanti akan dirobek Tolong diulangi Pilihanmu yang apa Ini proses detail ini Membuat sosona kerja menyenangkan Kalau di SP2 Apa Orang jadi marah Setelah 6 bulan Oh dia langsung teriak Begitu Oke Langsung keluar dimana Ini saya SP3 ini Saya SP3 Apalagi kalian semua Langsung Langsung berubah ya Pak Tung ditahan dulu penjelasannya Oke kita sampai di sesi yang terakhir Ya nggak terasa kita harus break dulu sebentar Smart Listener untuk sampai sesi yang terakhir Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Business Talk Question Revolution Smart Business Talk Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Wadigin Dunia kini berubah Ragam informasi tersaji Dari berbagai platform Tetapi apakah anda tahu Sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang anda konsumsi Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran Dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smart FM The Spirit of Indonesia Menjadi sahabat terbaik anda Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur Namun mengukap kebenaran Berbagi inspirasi Dan bersama-sama Merawat asa Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang Maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis Di digital Kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu Dan kapan saja tinggal dibuka Subscribe YouTube Smart FM Dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM Di YouTube channel Smart FM Semua kami hadirkan untuk mengedukasi Menginspirasi Menguatkan Dan bersama anda Merawat asa Smart FM Business and Inspiration So pastikan subscribe YouTube channel Smart FM Smart FM Smart FM Business and Inspiration Beragam bisnis Semakin berkembang di era digital Semua Semua berlomba mencapai penjualan tinggi Mendapatkan konsumen sebanyak mungkin Dan Perlombaan masih terus berlangsung Apakah anda sudah siap dalam perlombaan tersebut Atau anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu Tingkatkan Tingkatkan value proposition produk dan jasa anda Dan jadikan Smart FM Sahabat terbaik anda Untuk mendukung kemenangan anda Dalam perlombaan Be smart with Smart FM Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Pekanbaru Palembang Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Segera hubungi tim marketing Smart FM Di 021 633 7783 Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik anda Dan pastikan anda memilih Smart FM Smart FM Jakarta Business & Inspiration 95.9 Smart FM Jakarta Smart Business Talk Smart Business Talk Dengan Tung Desem Waringin Smart Business Talk Dan juga sahabat yang bergabung Saya mau punya Pak Anda dulu Yang menyaksikan kami di Youtube Di kanal Smart FM Selamat pagi untuk Anda semua ya Saya bersama-sama dengan Bung Thomas Bobi Pak Tung dan Mbak Ola Selamat pagi Terima kasih Ada akun Aurelia Rizky di Padang Hadir Terima kasih ya Padang sudah hadir Ada akun Yudi Kando Wah Yudi Keren Suhu Pak Tung Salam Mbak Ola dari Batam Terima kasih Sudah bergabung juga dari Batam Kemudian ada Naila Irawati Jadi pintar itu mudah Jadi bijak itu Katanya butuh usaha Bener banget ya Terus kemudian Saya juga ingin Siapa Anda yang menyaksikan kami Melalui Facebook Terima kasih Sudah bergabung juga Di kesempatan pagi hari ini Gitu ya Nah Kalau kita bicara tentang Tadi tuh Lima pertanyaan Apa saya Bagaimana solusi Dan sekarang Patung Seringkali ketika Bisnis kita bangun ya Mengalami situasi Stuck Terus kemudian ketika Ya di dalam kehidupan kita Ya itu secara Secara general Begitu ya Tadi soal anak buah Yang korupsi Dan sebagainya Kadang kalau itu Bertumpuk-tumpuk Kita bingung Mengurai ya Pak Tung Ya kan Mengurai satu persatu Nah apa saran Pak Tung Ya kan Karena kalau ini Soal-soal Bisnis Kehidupan Dia sudah bertumpuk Satu persatu Biasanya kita akhirnya Ya udahlah Gitu ya Kesera-sera lah Gitu Apa saran Pak Tung Supaya kita bisa Mengurahnya satu persatu Jadi Anda tanya Apa yang paling penting Saya sendiri nanya Apa yang paling penting Di dalam Bisnis saya Ada orang bilang Penawaran Yes itu pelajaran Buku Marketing Revolution Saya Bisnis yang paling penting Adalah penawaran Ini untuk itu Nice Tetapi saya pada waktu Ketika ngalami tantangan-tantangan Kehidupan Dari pada Dari pada Dari pada Saya tanya Gitu Saya nanya kepada sendiri Supaya ini terurai Apa yang paling penting Anda nanya sama diri sendiri Di dalam banyak bisnis saya Supaya ini Bisnis saya ini Masalah-masalah terurai Jawaban saya satu Dari orang yang sudah bisa Misalnya Anda mengalami masalah Human resource Mengalami masalah keuangan Mengalami masalah marketing Boleh Saya harus belajar ilmu ini Boleh Tapi cara yang paling cepat Ternyata cari orang yang bisa Cari orang Jadi Satu hal Apa yang Supaya terurai apa Kalau saya Cari orang saja Boleh nggak Anda ngatasin sendiri Boleh Boleh Anda belajar sendiri Boleh Tapi kalau saya mendapatkan orang Jadi Di dalam bisnis ini Salah satu Menurut saya Solusi dari banyak hal itu Kita dapat partner yang tepat Anda nggak bisa marketing Cari orang yang jago marketing Bisa Anda nggak bisa Tentang HRD Anda cari orang yang bisa Human resource juga Anda nggak bisa training Cari orang yang bisa training Karena selalu ada orang di luar sana Yang lebih mampu dari Anda Ya atau ya Tolong dijawab Jadi Kadang kalau saya ngalami banyak tantangan Oke Ada yang bisa saya nggak Memang gini loh Ketika Anda dalam masalah Cara berpikir itu begini Untuk mengatasi masalah tadi Itu Anda cuma bagi-bagi menjadi 4 saja Jadi Masalah yang bertumpuk-tumpuk tadi Itu dibagi menjadi 4 Yang nomor satu Cuekin saja Karena Anda tahu bahwa Masalah ini dengan berlalunya waktu Akan sembuh sendiri Anda tahu yang nggak perlu digubris Biasa-biasa saja kok Ini hanya perasaan Anda kok Jadi ada masalah-masalah Anda buat kriteria Ini loh Masalah yang ini nggak usah dipikirin Cuekin saja Karena waktu berlalu Akan sembuh sendiri Akan ada beberapa penyakit teman-teman Nggak usah diobatin Sembuh sendiri Sekali lagi ya beberapa penyakit gitu ya Tubuh kita healing itself Jadi Tapi kadang kita saking sibuknya Ngobatin Malah jadi bermasalah Tante Apakah kosmetik ini jadi Ini makin aneh Tak kasih ini bagus Tapi sebentar jadi gini Kecanduan Ada kecanduan Ada mengandung apa begitu Jadi kalau nggak dikasih Benyok-benyok Padahal dia belinya dari Wah, pengusahaan top Saya bilang Tante Ini sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun Wajahku nyemelok-nyemelok gini Ada nggak? Kalau nggak ditempel di wajah Anda mati Ya nggak ada Tolong dikasih kesempatan Dibersihin aja Jadi pakai bersih Terus kemudian Nggak usah dikasih apa-apa dulu Dua bulan kemudian Ajaib Resetmu Ajaib Sembuh sendiri Satu hari partner saya Dr. Ernest Wong Pergi ke dokter Karena kakinya bengkak Nggak karu-karuan Bengkak 6 bulan Nggak sembuh Dokter terbaik di Malaysia 3 Dokter terbaik di Singapura Nggak sembuh Ketemu saya Pak Dr. Ngajar Saya bilang Kamu ada nggak obat yang Kalau kamu tidak diminum Kamu malah mati Tidak ada obatnya Cuma obat ini Kasih kesempatan Kamu berhenti semua obatnya Anda tetap diskusi sama dokter Anda Saya bukan dokter Tapi saya ada WA-nya Kalau mau di screenshot Boleh saya pamerkan Dua minggu kemudian Konsultasikan sama dokter Boleh nggak Anda istirahat Tapi salah satu penting Dokter boleh nggak Saya tak istirahat dulu obat-obat ini Tapi ada Obat-obat tertentu Kalau Anda nggak minum Anda mati Kalau saya bilang nggak ada Boleh nggak kasih kesempatan Untuk healing yourself Tanya sama dokter Anda konsultasi Kalau dokternya bilang Oh bahaya nih Kalau Anda healing yourself Dia mati Tapi saya lagi Dengan by the time Sembuh sendiri dok Oke Kalau mungkin yang kedua Ada masalah-masalah tertentu Yang Anda harus delegasikan Sama ahlinya Kalau Anda usah memecahkan sendiri Anda bukan ahlinya Ya tobat Ada lho masalah-masalah Yang bukan waktunya sekarang Untuk Anda selesaikan Oke Orang yang lagi marah keras Wah susah Kalian dulu sabar Tarik nafas semacam-macam Nanti dulu Jadi memang harus ditunda Ya Yang kuat Ada hal-hal tertentu Yang nggak bisa ditunda Nggak bisa didelegasikan Nggak bisa dicuekin aja Banyak orang menipu diri sendiri Ini kalau saya cuekin Akan baik-baik saja Enggak loh Kayak tadi Ada obat-obat tertentu Yang Anda tidak minum Anda mati Anda tidak healing yourself Anda mati Tapi kembali lagi Ada juga obat-obatan tertentu Yang membuat Anda malah makin mati Itu konsultasi dengan dokter-dokter Makanya saran saya Sekarang dokter online banyak Jadi kalau satu dokter Boleh nggak komunikasikan dengan dokter yang lain Supaya para dokter bisa diskusi Karena satu dokter bukan Tuhan Para dokter juga benar Ada hal tertentu yang Anda harus Memang harus Anda hadapi sekarang Tidak bisa ditunda Dan memang Tapi kalau masih ada waktu Anda cari ahlinya Kayak tadi Misalnya rumah sakit Anda butuh Siap Ya Anda cari dokter B Dokter C Untuk konsultasi Mana yang lebih masuk akal Siap Di tangan Anda Karena badan Anda sendiri Begitu ya Yes Patung Kita harus close Perbincangan kita Di kesempatan pagi hari ini Saya di ujung perbincangan kita Menyapa akun Habil Ahmad Walhidayah ya di Padang Yang sedang menyima kami juga Terima kasih sudah bergabung Mudah-mudahan dari perbincangan ini Ada banyak banget tadi Daging-daging nggak bisa kita pelajari Sehat-sehat untuk Pak Kita ketemu lagi Dapakan dari sekarang ya Pak Kami pamit Selanur Lijah Saya Tung Desem Waringin Salam Dasya Nah That was Smart Business Talk With Tung Desem Waringin Brought to you by Smart FM Network